Cara gilat jago VLOOKUP Excel beda sheet. Contohnya ini, kita mau mencari alamat berdasarkan ID pegawai yang ada, tapi sumber datanya di sheet yang lain, di sheet ini, data pegawai. Nah, alamat ada di sini. Kita bisa pakai VLOOKUP Excel. Langsung ya, rumus VLOOKUP itu, teman-teman, sama dengan VLOOKUP kurung buka, ID atau kode untuk mencari, titik koma, tabel sumber data, titik koma, kolom keberapa, titik koma, false, kurul tutup, enter. Ada yang pakai koma ya, menyesuaikan. Kita langsung praktek aja biar bisa. Letakkan mouse kita di tempat yang mau kita cari di sini ya. Klik, terus kita ketik sama dengan VLOOKUP. Tulisannya seperti ini ya. Kurung buka. ID atau kode untuk mencari. Kita arahkan ke ID ini yang lurus ya. Jangan sampai salah klik. Diklik di ID di sini. Klik, oke. Lalu titik koma. Ini saya pakai titik koma. Ini contekannya di bawah. Jadi kalau teman-teman yang pakai koma, menyesuaikan ya. Nah lalu, habis titik koma, tabel atau sumber data. Yaitu di sheet yang lain tadi. Caranya kita pergi ke sheet yang lain. Diklik aja sheetnya ini, data pegawai ya di tempat saya. Klik. Nah lalu, sumber datanya ini kita blok teman-teman. Kita blok semuanya. Nah, kalau banyak pakai ctrl shift arah bawah. Jadi kita blok. Nah, ini rumusnya pindah ke sini ya. Di sini di atas kelihatan ya. Ini harus kita kunci pakai F4. Tekan F4. Ini keluar dolar-nya. Yang nggak keluar dolar, tekan FN dulu baru F4. Nah, habis itu titik koma lagi. Lalu kita hitung. Alamat yang kita cari ada di kolom nomor berapa. Kita hitung ya. Mulai dari ID pegawai. Mulai dari yang sama kita cari tadi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Berarti alamat ada di kolom empat. Ketik di sini empat. Oke ya. Ini ya, ketik di sini empat ya. Jangan ketik yang lain. Titik koma. False. Kurung tutup. Nah, dah ya. Kita enter. Otomatis ada di sheet yang semula. Nah, ini kalau udah kita klik di sini. Arahkan pojok. Kanan bawah. Klik dua kali. Klik-klik. Tuh. Selesai. Gampang kan? Di kolom deskripsi sudah saya siapkan file untuk kamu latihan. Saya juga sudah menyiapkan kursus Vlookup gratis di kolom deskripsi. Satu. Terima kasih.